Video kali ini, aku lagi di pasar ikan jatinegara dan aku udah tertarik sama beberapa ikan yang ada disini guys Aku udah ngincer dan pastinya kita akan bawa ke Bandung untuk dipelihara di rumah aku guys Tapi sebenernya ada sedikit tragedi atau aku mau beli Karena aku udah ketikung sama seseorang gitu guys Lebih lengkapnya bisa nonton di video ya guys Tapi harus subscribe dulu guys, supaya aku makin cepet lagi di video subscribernya Kalau sudah subscribe, lupanya kita masuk ke videonya guys Let's go! Oke guys, jadi di video sebelumnya kita udah gelbek ya guys ya Di pasar jatinegara ini, karena ini bener-bener lagi pame banget Kan kalau menurut aku walaupun kata pedagangan disini tuh lagi gak rame sebenernya disini ya Cuman kita ngeliat, bisa liat sekeliling dulu deh dit Ini bener-bener tertata banget, liat dit boleh dit, sekeliling dit Tuh guys ya Ini bener-bener tertata banget, mulai dari bagian sini, bagian sini, bagian situ juga Ini bener-bener rapih banget guys Dan tadi aku waktu kesini tuh bener-bener melihat banyak sekali motor yang sedang berparkiran Dan katanya, ini kan hari, sekarang udah masuk hari Kamis sih bro Sekarang kita tengah malam Bro, jam 00.30 cuy Ini orang-orang pada tidur, disini orang-orang pada melek, pada beli ikan ya Gagak kepikiran juga kita beli ikan yang 12 malam kan Kalau orang sini kepikiran guys ya Makanya hari ini, karena tadi kita udah sempet grebek-grebek, sekarang kita mau beli ikan nih Tadi udah sempet aku tandain beberapa ikan sih, kita langsung aja ke tempatnya kali ya Kita langsung aja ke tempatnya kali ya guys ya Tadi tuh aku mau apa ya Eh, yang mana sih tadi-tadi Yang ini kita tadi ada, kita disini ya Tadi sih kita yang mana, jadi aku tuh udah nandain sih disini sih Eh, yang tadi udah kebeli lagi sama orang bang Oh, ada ya, Sinodosis ya Aku pengen Sinodosis di depan Ini sama Sinodosis yang biasa itu agak, ini beda ya? Beda kok, kalau ini mah nggak usil Nggak apa? Nggak usil Nggak usil ya Kalau yang bisa kayang tuh usil dia Warnanya bro, dia kayak ini Kayak leopard gitu dia, kayak macan putul Ini bisa lebih gede lagi bang dibanding ini 25, oh ini berapa ini ukuran segini? 15 mungkin ya, kalau ini mah ya Ukuran yang 15 cm Bisa sampai 25 cm ini berarti Ini berapa tadi harganya? Aku mau ini deh bang Eh, ini ada dua ini guys Bagus mana bang ini bang, sama ini bang Kalau bertabangnya sendiri gimana? Nggak tau selera-selera ya itu ya Wah guys, aku bingung Ah, gimana nih? Kayaknya yang ini deh Ini kan lebih gede Oke deh, aku ngambil yang ini deh bang Sambil lihat-lihat yang lain lagi ya Sama-sama ada yang tertarik lagi di sini guys Oh GK tuh, mengingiskan ya GK ya Ini seperti yang aku udah bilang juga di video sebelumnya Ini kalau teman-teman lihat tuh Teman-teman bisa langsung tau ini jenis ikannya apa gitu guys Ya kalau misalnya teman-teman yang lagi Istilahnya kayak lagi ini deh Hunting ikan Terusnya teman-teman tau namanya Tinggal cari sortir aja mana yang lebih menarik gitu buat teman-teman Kayak gitu sih Wah, cafeat SB King guys di sini ya Kalau aksolot berapa bang harganya bang? 200 Aksolot 200 Eh, sama kayak sini sih? Gimana gitu sih? Cuma ada ameralistik sama logistik Sama logistik ya Wah ini populer banget sih yang logistik ini ya Gila-gila-gila-gila cuma 200 ribu cuy Sangat terjangkau Cuma kita banyak sih kalau aksolot di rumah ya Kalau cafeat SB ini berapa bang? Ini pertama-tama ini Berapa? 8 8 8 Cukup terjangkau juga sih Ini ada cafeat panda juga ya? Iya Dia jadi kayak transparan gitu ya warnanya Iya Iya guys Kayaknya aku baru pertama kali lihat sih yang kayak gini sih Kita kurang pergaulan aja kali ya Masih impor seolah itu Oh, emang jarang ya? Oh, aku kira aku yang kurang pergaulan ternyata emang jarang Oke, oke, oke Ini berapa harganya bang? 50 ya Ini juga Ini menarik sih guys ya Tapi aku ambil yang sinodosis dulu aja deh Aku ambil sinodosis dulu aja deh bang Oke, 100 ribu ya Oke, kita bayar dulu guys Abis ini kita ke tempat yang lain ya Oke, kita sekarang akan mencari ikan satunya lagi guys ya Sebenarnya aku tuh yang tadi Aku udah sempet muter ya Aku tuh tertarik sama 2 jenis ikan disini guys Dan ini adalah salah satunya Karena aku kepikiran mama aku juga sih di rumah aku tuh Kan mama aku lagi suka banget anggrek Nah di tempat anggrek itu kan sebenarnya kan kita ada tempat kolam gitu kan Nah di kolam itu sebenarnya nih Yang kemarin itu tuh lagi bener-bener disukain sama mama aku Ditaruhin ikan-ikan koi kayak gitu guys Nah pas aku lihat koi ini Aku bener-bener tertarik dengan pengen punya guys Karena seperti aku belum punya sih Ya, dit, dibungkus dit Ya guys, ya Hey, aku baik Gincana Gincana ting-ning-ning-ning-ning Ku menahan rasa sakit Rasa sakit Ya guys, sudah terbungkus guys Ya, entar aku ambil sisanya deh Gak apa-apa Kita akan Sudah kita Kita agak terlambat Tapi gak apa-apa ya Itu namanya siapa cepat dia dapat Kita lihat ikan-ikan yang lain dulu aja disini Ini ada canang waranti nih Untuk mengobati luka ini Ini ada canang waranti Yang Walaupun dia bagus Tapi tidak mengobati luka ini juga Dit, ditikung di depan muka sendiri Gila sih Mana pernah Bye bye Kayak harusnya Aku yang disana Itu, gitu Diambil ikannya ya Tapi gak apa-apa Itu hak dia sih Anda pernah merasakan hal ini Gak Masukin lagi dong Masukin lagi Gak 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 Kecewa Yaudah, gak apa-apa Gak apa-apa Kita lihat detikkan yang lain deh ya Ini, ini ada ikan apa nih Ini green apa nih Itu green marulius Kaltara Oh, Kaltara Keren sekali Green Kaltara ya Ini berapa bang harga-harga Kayak gini bang Kalau green kayak gini Bukan yang bunga-bunga gitu Bukan ya Kayak mutiara gitu ya Eh, mana kan pernah punya Di Talk to Today Yang dikasih ya Yang dikasih Masih ada kan Masih ada Masih ada guys Cuman ya Dia berubah sih Naga dia Jadi naga gitu ya Si Adit sih Dia kepalanya udah Jadi naga gitu sih guys Kayaknya kawin sama Palmas ya Yang mana ya Bang, aku mau ambil bang Ntar aku habiskan lagi bang Gak sih satu aja sih kayaknya Gila Tadi aku mau bilang tadi Wadah-wadah di depan mata cuy Itu kena tikung sih Iya, kena tikung sih Gila sih Jadi sih Tapi gak apa-apa sih bang Itu namanya rezeki-rezekian ya Kita akan lihat Yang better yang mana nih bang Dibanding ini bang Yang atas bang Kalau yang bawah Kalau yang kuning Oh, oke 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 Kita akan buktikan Kalau yang ini besarnya Akan lebih bagus Dibanding yang tadi Boleh bang Kita ambil juga nih bang Yang ini bang Guys, kita tidak mau ketik lagi Karena tadi aku udah sempet muter-muter Baru kayaknya susah ya Kayaknya kayak gini ya Kayaknya disini lagi ada disini guys ya Tetap sih Tetap sih yang tadi sih Gila, 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 gila Tapi gak apa-apa ya Ngomong dong gak apa-apa cuy Cuman hati ini masih gak ikhlas dit Aku sudah memutuskan ya Supaya tidak tertikung lagi Boleh dit Kesini dit Ada orang mau lewat dit Bentar dit Gimana nih bang Yang putih bang Yang putih bang Kalau yang satunya agak kuning ya Sebenarnya tuh kalau yang kecil-kecil ini juga Gedenya bakal kayak gitu ya Gedenya sama Cuman lama banget sih pasti Berapa lama nih kira-kira dari si bocil itu ke jumbo ini Satu tahun Tahun ya, oh gila guys ya Kayaknya waktu kita terlalu mahal untuk itu guys Kita beli yang sebesar aja Ini sama yang tadi tertikung Dia juga bisa mengalahkan kebagusan yang tertikung Kalau kita merawatnya bener kan Ini pembelaannya ya cuy Tadi itu menurutnya gede Bagusnya Oh si Allah Bang jangan gini dong bang Gue sakit bang Bilanginnya bagus gitu bang Dia kayak terpaksa gitu Emang dipaksa sih sama aku guys Gila 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 Ditikung di depan sendiri Itu baru pertama kali ya sih Kita tertikung di depan muka sendiri guys ya Ini packing ke Bandung aman nih Besok sih aku baru berangkat ke Bandungnya Gimana nih Gapapa ya Yaudah luas aja deh kita ke Bandungnya gak apa-apa Jangan deh kalau kayak gitu ya Ini udah disiapkan guys ya Di packing sedemikian rupa Tapi sebenernya aku bawa oksigen sih bang Jadi kalau misalnya Ntar aku kayak bisa isi oksigen ulangnya kapan tuh Disini pasti lama gak Aku cuma sehari doang sih Besok juga siang juga udah balik sih kayaknya Kalau dia gak muntah gak apa-apa Kalau dia gak muntah gak apa-apa ya Oke deh kalau kayak gitu guys Kalau muntah kita langsung ganti air aja gitu ya bang ya Ini guys langsung di Ganti ikan juga ya sama yang tadi Harusnya Gila sih guys kita tertikung sih Gila 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 Ini guys lagi disiap oksigennya Ada lagi gak ya ditnya Sebenernya sih aku tadi muter-muter sih Belum ada sih ditnya Kalau ngomong aja Atau mana mau kalian beli ini dit kodok dit Mumpung ada dit Gila ini gede banget sih kodoknya Mana-mana baik Kodok ini berapa bang 10 ribuan ya 10 ribuan ya Mau gak deh Gak usah ya Oh gak usah ya Takut pada mati ya Gak usah pada mati Oh iya deh gakudah deh kalau kayak gitu Yaudah guys ya paling itu aja yang kita akan beli guys Sekarang kita akan coba untuk packing dulu Dan kita akan pulang Setelah kita bakal videoin lagi Kalau misalnya udah sampe rumah Dan kita akan balas lagi di rumah guys Disini cukup aja guys Karena aku udah sakit hati sekali guys Oke guys kita udah sampe rumah Dan yang aku maksud Ini tuh kayak gini guys Jadi Dan disini juga nih udah banyak anggrek dan pelon-pelonan Yang jujur aku gak ngerti sih Mana paling suka anggrek yang mana dit Ya coba Yang mana Yang mana Yang ini Nah ini ya Kalau mana paling suka yang mana kak Ini kebetulan udah ada hekel nih Yang mana nih Yang putih Yang putih Yang mana guys Ini yang panjang Panjang mana cuy Yang ini Oh yang ini Kalau aku kebetulan yang ini guys Kalo bener aku gak ngerti ya Ini sebenernya anggrek apa Dan ini juga katanya anggrek-anggrekan juga Yang nanti sepertinya akan besar gitu guys Makanya Si malam ini sekarang jadi spesial banget Karena sangat amat banyak dekorasinya guys Ini ikannya kemarin juga Sempet ada Kayak kesalahan kayak gitu Jadi Keceplung apa ya Semacam kayak ini sih Tumpuk gitu lah Jadi kemarin sempet kita kuras juga Dan ada beberapa ikan koi juga Yang mati Cuman seekor sih Yang agak gede gitu guys Nah ada satu juga ikan koi Yang kita masukin ke Kalem koki kita dulu di dalam Buat di karantina gitu guys Makanya kemarin tuh sempet ini juga semuanya Kita masukin ke Glace ponako yang ada di dalam Dan disini apa kita Kita ditest memakai ikan emas Jadi ada ikan emas Sebenarnya disini nih Warnanya kan hitam tuh ada ikan emas Yang hitam sama yang kecil ya Ada yang kecil ya Udah gak gede ya Udah gak gede ya Makanannya juga pelet sama kayak koi Makanannya koi ya tuh bro Gimana agak gede gitu ya Dan ini adalah ikan koi Yang tadi kita beli gitu guys Keren banget sih Lalu kita buka ya guys Ini airnya agak dingin Kalau di Bandung agak beda Sama di Jakarta ya Kalau di Jakarta kan mungkin Agak-agak anget panas gimana Kalau di Bandung agak dingin Jadi dia juga agak kaget nih Takutnya Nah cuman kebetulan ini kan Karena kita tadi di mobil Kita sobek aja lah ya Di mobil kan lumayannya ada AC gitu Dingin Jadi ini airnya juga agak dingin sih guys Ini udah cukup sama ya Suhunya Jadi kita langsung aja masukin Dan ini dia guys Nah tada Wih yang bagus sih Dari atas pun tetap bagus sih guys Ini ikannya Walaupun lebih bagus lagi Ya gitu Aduh Den semangat Rasanya gak akan hilang Dulu itu tersebut Gak akan hilang Jadi adakah kemarin Saya galung Dulu bagus dibanding ini Warnanya tuh udah ngincer Tapi tuh orang dateng Itu mah bener-bener di depan muka Kal Lagi dibungkus cuy Tepung gitu loh Makanya orang sebenernya masih Agak sakit sih Oh itu ah Itu ah yang ikan ma slayer Mana ada lagi ya Ikan koi Ikan koi Itu yang ini Oh yang ini Yang kuning Ini ada yang slayer guys Ini mah warna kuning Kalau yang platinum Oh itu ada tuh Yang kayak platinum Tapi yang gak slayer Jadi ada dua warnanya Tapi yang slayer mah Bener-bener berbeda sih Dan sepertinya Yang kecil ini Sama yang tadi Kayaknya kualitasnya sih Kalau menurut aku Lebih bagus Lebih bagus yang itu tetap sih guys Tuh Bener-bener bagus banget Dari atas Kayaknya dia tuh punya sayap Seperti itu ya guys Kayak gitu sih Ini ikan-ikan koinnya Pada gede-gede banget sih Masalahnya kita beli kecil Jadi udah segede ini tuh Ngerasanya kayak Yang luar biasa gitu guys Pakannya juga bener-bener Apa ya Disini mah mukbang lah ya Banyak juga gak sih makannya Dan teratur banget juga Walaupun gak pake timer gitu guys Kayak gitu sih Makanya kemarin waktu ada yang mati tuh Wah Sangat amat sedih sih guys Karena yang mati ukurannya udah agak gede juga Mungkin segede yang mana ya Mungkin segede yang itulah Mungkin segede yang itulah Udah cukup gede Karena disini kita rata-rata Belinya dari kecil guys Malah ada yang sekecil ini Kita beli si slayer ini nih Udah pedas segede-gede gitu Kayak gitu sih Oke ini untuk si Koi slayernya udah kita masukin Dan ini untuk kondisi kolamnya guys Yang ada di bawah Mungkin aku udah lama banget Gak nge-up dari ke temen-temen Kondisinya jadi kayak gini nih Jadi hobi mama aku Semana jadi tanaman-tanaman kayak gini Kayak gitu Sekarang kita akan Coba buat masukin yang satunya lagi nih Kita cek dulu guys ya Ini ada sinodon please nih Eh bukan sinodon Bukan yang ini deh Bukan guys Ini mah di konten yang lain Bukan yang ini Nah yang ini nih guys Nih Nih Bagus nih Tuh dia ada total-total gitu Kayak Macan tutul ya guys Ini akan kita masukin ke dalam akwarium Yang isinya juga ada Ikan seperti ini juga guys Yang kemarin mirip-mirip kayak gini Warna putih itu kalnya Kayak hantu gitu Ikan hantu Gimana kondisinya sekarang? Aman Aman ya? Kemarin kan sempet dihajar kayak gitu ya? Cuman si ininya nih ya Nanti gerak kelihatan lah Apa? Si ujung ekornya gitu Ada sobek gitu? Oh Iya sih Namanya juga Konten ya Pasti ada aja hal-hal seperti itu Tapi Kalau misalnya overall masih sehat Nggak apa-apa Oke guys Kita akan ke atas Kita akan coba masukin ini Ke tempat yang ada di atas kayaknya Oke guys Kita langsung buka ya Ini dia ikannya Sebenernya disini kita Akan menambahkan ikan yang lain juga sih Ini guys Kita akan lihat ya Betapa serasi mereka cuy Taraaa Wow Ukurannya 11 12 lah Segini mah Tapi kalau kita lihat sih Ini kepalanya lebih gede ya guys ya Apa? Ya wajar sih Mungkin kalau misalnya di pasar kayak gitu Apalagi di plastik kan Dia pasti udah gak makan berapa hari kan Karena kan kalau di plastik kayak gitu kan Gak boleh dikasih makan guys ya Jadi mungkin kalau dari badan Kayaknya sih Lebih gemukan yang aku ya Dibandingkan yang ini gitu guys Dan kalau dari warna sih Ini sangat menarik banget Sebenernya ada satu lagi sih kal Sinodonti satu lagi Ada gak sih warna hitam kal? Warna hitam Kalau gak salah ada deh kal Jadi ada dua kan Disini ada yang warna putih Ada yang warna hitam Enggak Enggak ada gitu Harusnya ada sih guys ya Ya bukan tadi di kolam kan Maksudnya di kolam Oh kolam mana cuy Yang kopi Oh bukan sih Harusnya ada sih guys Cuma di luar ya Yang warna hitam Bukan Bukan hitam ikan baru Nah jadi kalau misalnya yang ini Teman-teman lihat deh Ini warnanya Lebih ke kuning-kuningan gitu Kalau itu lebih ke leopard-leopartan Terus kalau kita lihat Entah dia baru adaptasi Atau seperti apa Dia terlihat sangat aktif Exploring ya guys Sepertinya memang ini Karakter si Sinodonti Kalau misalnya belum terlalu adaptasi deh Ini walaupun dia baru banget Kita masukin lagi Awalnya sih memang dia disini ya Tapi kita masukin dia lagi Karena mungkin dia tahu kondisi disini Dia juga tahu airnya Jadi kayaknya dia untuk adaptasinya Tidak terlalu sulit ya guys Sebetulnya juga harus hati-hati Megangnya Soalnya dia di bagian Ini nih Si Iya ada patilnya juga Tuh Emangnya masih keluarga catfish gitu sih Sebenarnya kalau kita lihat Soalnya catfish itu kan Dia kan berkumis Sama kayak ikan patin Kayak gitu juga kan Catfish-catfish-an Dia ada patilnya Cuma kebetulan karena dia Badannya itu agak transparan gitu guys Kelihatan si patilnya juga terlihat gitu Dan ini sangat amat tajam sepertinya ya Kalau misalnya kita sentuh guys Harusnya sih ada juga sih yang itu Tadi apa nama jenisnya tadi Sini ada sih Sinodontis apa ya Ini ada di pastinya guys Sinodontis apa nih Patrikola Patrikola Ingatin Patrikola Patrikola Oh yang satu mah iya lah Ada Ada kan Di kolam Di kolam mana Di kolam koi Kok mana mau masukin situ Ya aku enggak tahu yang lama Udah lama ada ya kayak gitu juga Oh kalau lama disana Ada ya disana ya Nanti kita masukin lah guys Kesini ya Supaya nanti ada 3 sinodontis Yang berbeda Kalau nggak kita sekarang masukin ya guys Kita coba buat masukin dulu Nanti kalau udah ada Kita akan videoin lagi guys Guys ini udah dimasukin yang biasa ya Tuh yang biasa kayak gitu tuh Ini mah yang murah Yang biasa Nah ini juga agak kurus sih Kita gemukin lah disini deh Tuh Ternyata yang biasa juga Nggak hitung doang sih Tapi dia ada bintik-bintiknya ya Tapi bintik-bintiknya Nggak sebesar yang ini nih guys Kalau dia bintik-bintiknya Tunggu ya Ada 3 kawan Mereka bersama-sama guys Nama mereka jadi 3 masketer Seperti ini ya dia Ya ampun Kayaknya tadi kalau 2 Bermusuh-musuh Kalau 3 dia akur gitu deh Sebenarnya kalau dari muka sama ya Dari muka sama persis gitu guys Cuman kalau misalnya dari badan Dia agak berbeda Kayak gitu sih Nanti kalian Kacing ya Pokoknya aku terinspirasi Dari orang yang Awalnya sih Kang Ade Kita kasih makannya Jangan pelit-pelit guys Terus karena kalau kasih makan Harus supaya ikan kita gemuk-gemuk Kayak gitu Oke Jadi mungkin kayak gitu ya guys Untuk video kita kali ini ya Semoga teman-teman suka Itu dia semua hewan Yang kita beli di jati negara Emang nggak terlalu banyak Tapi emang hewan-hewan Atau ikan-ikan Yang aku lagi mau Dan aku pengen banget Pelihara guys Terima kasih buat teman-teman video ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan di-share ke teman-teman kalian Sama hewan-hewan guys Oke itu berapa ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys